Pemimpinan Sidang Isbat ingin menegaskan bahwa 1 Ramadan tahun 1439 Hijriah ini jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Mei tahun 2018. Maka atas nama pemerintah saya ingin menyampaikan khususnya kepada seluruh umat Islam Indonesia selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1439 Hijriah. Pusai menggular Sidang Isbat sasa sore, pemerintah akhirnya resmi memutuskan Sabtu Ramadan 1439 Hijriah jatuh pada hari Kamis. Sepakatan Sidang Isbat dibuat berdasarkan dua hal, yaitu perhitungan hisap dan laporan petugas di lapangan yang melihat hilal dari 95 titik. Di Provinsi Aceh, petugas Kementerian Agama Provinsi Aceh menyiapkan 6 teleskop di atas gedung pusat observatorium Tengku Cek Kuta Karang Pantai Lok Nga Aceh Besar untuk memantau hilal. Meskipun sasa sore hilal belum terlihat, petugas akan kembali memantau hilal Rabu sore. Kalau seandainya 29 syaban itu tidak nampak hilal dan hari ini dipastikan tidak nampak, maka besok kita sempurnakan 30 bulan syaban dan insya Allah serentak semuanya kita puasa pada tanggal 17 hari Kamis insya Allah, serentak semuanya. Sementara itu, pemantauan hilal di Kupang NTT dilakukan di Masjid Nurul Hiat, Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun karena bulan lebih dahulu terbenam dari matahari, hilal tidak bisa dilihat. Untuk hari ini menurut pengamatan kami, Ruyat, konjungsi terjadi setelah matahari tenggelam. Jadi matahari dengan bulan di garis lurusnya itu terjadi setelah matahari tenggelam. Nah sekarang konjungsinya setelah matahari tenggelam sehingga bulannya turun dulu, tenggelam dulu diikuti dengan matahari. Jadi bulan baru atau hilal itu tidak bisa kita lihat untuk hari ini. Pemantauan hilal di wilayah Kupang akan kembali dilanjutkan pada Rabu sore. Tim Liputan melaporkan untuk NET.